Intro Salah satu masjid tua di kota Celgon, Masjid Agung Al-Ikhlas di lingkungan Kadipaten RT3 RW2, Gelurahan Kedalaman Kecamatan Cibaber, Kota Celgon menggelar Peringatan Mulid Nabi SAW 1445 Hijriah tahun 2023 dengan tema Memperingati Mulid Nabi Muhammad SAW Mari kita toladani Ahlak Rasulullah SAW dan menjaga akidah serta ukuah islamiah Minggu 8 Oktober 2023 Kegiatan Mulid Nabi SAW di Masjid Agung Al-Ikhlas ini diawali zikir bersama ratusan jemaah pezikir dari luar lingkungan seperti jemaah pezikir dari Kecamatan Waringin Kurung Kabupaten Serang tepatnya lingkungan CBK dan Setu lalu diadakan pawai panjang mauludan yang dilakukan iring-iringan masyarakat lingkungan Kadipaten dan juga jemaah dari lingkungan CBK dan Setu Terima kasih telah menonton! Kegiatan ini merupakan suatu tradisi tahunan saat tiba maulud Nabi SAW Hal ini menarik dalam peringatan maulud Nabi SAW Masjid Agung Al-Ikhlas saat kata sambutan ketua DKI Masjid Agung Haji Narudin atau Haji Matpeci menyampaikan akan melakukan demo selama 10 hari terkait persoalan tanah wakaf Masjid Agung Al-Ikhlas Kadipaten karena menurutnya itu merupakan perjuangan tanah wakaf Masjid Agung Al-Ikhlas hak umat Islam Berikut wawancara Lugas TV Oke, Lugas TV dimanapun Anda berada Siang ini kami menyambangi Masjid Agung Al-Ikhlas Kadipaten Ada apa? Mereka memperingati maulud Nabi 14-45 Hijriah Tentunya ada yang unik Kami tadi mengikuti dari awal pagi pada saat pembukaan kata sambutan ada yang menarik Dan di sebelah saya ini ada Ketua Panitia Pelaksana dan juga Ketua DKM Haji Narudin ataupun yang dipanggil Haji Matpeci Apa kabar? Abah, terima kasih ini Lugas TV berkesempatan untuk bincang-bincang sedikit ini Abah Abah, tadi waktu kata sambutan Abah ada akan ke depan ini demo ribuan untuk memperjuangkan tanah wakaf yang ada di Masjid Al-Ikhlas Bisa nggak dijelaskan ke sahabat Lugas TV Selamat siang untuk petugas-tugas selipi dimanapun saja berada Untuk masalah insya Allah akan dimubisar-besaran menyangkut tanah wakaf Insya Allah akan dilaksanakan Mungkin waktunya nanti kita tentukan Dan itu karena memang menyangkut masalah kebesaran Islam Karena memang tanah tersebut adalah tanah wakaf milik Masjid Agung Al-Ikhlas Katipaten Yang belum pernah dijual dan belikan Artinya tanah tersebut adalah tanah masjid dan tanah orang Islam Artinya tidak ada kata kalah dalam perjuangan? Tidak ada Terus digempur sampai titik darah Insya Allah nanti demo-nya mungkin bukan hanya sehari dua hari Mungkin bisa sampai 10 hari yang akan menurunkan ribuan masa orang Islam Oh luar biasa Mungkin karena ini teknisnya perayaan maulid Mungkin ke Ketua Panitia yang bisa menjawab ya Pak ya Ya di sebelah saya Ketua Panitia pelaksanaan peringatan maulid Nabi Masjid Agung Al-Ikhlas Pak Ketua bisa enggak diceritakan Pak Tua Karena ini melihat tadi ada jemaat jikir yang ada dari Kecamatan Waring Kurung Kalau enggak salah yaitu lingkungan Cebekah sama Setu Bisa enggak dijelaskan ini Kecamatan Lugas TV Ini maksudnya apa nih? Setergitas atau seperti apa Pak Ketua? Terima kasih Jadi memang dalam rutinitas kegiatan peringatan hari besar maulid Nabi Kita masyarakat mengundang para jemaat pezikir Dan tentunya undangan ini tidak ini-ini saja Selalu bergantian Yang mana kebiasaan ini merupakan Kebudayaan yang harus terus dilestarikan kepada anak cucu Karena memang orang tua kita dahulu ini adalah sebuah siar Untuk yang pertama memperingati kelahiran Rasulullah Yang kedua sekaligus adalah untuk memperbesar Perjuangan-perjuangan Dimana Rasulullah merupakan sosok yang harus kita teladari Dan harus kita memuliakan Karena hanya beliau lah yang akan memberikan syafat kepada kita Selah umatnya Oke, sedikit nih kita Dari pagi sampai nanti selesai kegiatan apa aja nih? Boleh disampaikan? Mulai dari pagi sampai nanti ada pawai panjang mulut Silahkan Kegiatannya dari awal Biasa diisi dengan kegiatan baca solawat berjanji Yang sudah dilaksanakan dari masyarakat kampung CWK dan masyarakat kampung Sete Dan Alhamdulillah saat ini sudah selesai Jikirnya dari pagi dan sekarang Sudah waktunya untuk pulang ya Dan kepulangannya ini tentunya sebagai penghormatan kita sebagai warga Yang telah menyelenggarakan peringatan maulid nabi Dari masyarakat memberikan sebuah sodakoh sebutannya Untuk para jamaah Yang mana mudah-mudahan Dari swadaya masyarakat ini bisa digunakan oleh jamaah pejikir Di tempatnya masing-masing Untuk hal-hal yang positif Khususnya untuk yang berkaitan ibadah Dari hasil sodakoh masyarakat ini Ada pun besarannya Alhamdulillah tahun ini Dari tahun ke tahun Selalu ada peningkatan Dan untuk tahun ini Kurang lebih 80 juta Masyarakat kampung Kadipatai ini Oke jadi nanti diadakan Pawa ini Masya Allah habis ini Kita akan ada beberapa panjang Dan itu sudah ada haknya masing-masing Untuk masyarakat CBK Dan saya itu sudah dibagi oleh panitia Dan ini bagian dari tradisi Bagian dari tradisi Tahun ke tahun Insya Allah sampai akhir jaman Terima kasih Pak Ketua Di sebelah saya mungkin mewakili Yang dari perwakilan dari jamaah kita Jujur yang ada di Dari mana Pak? Kampung Setu Kampung Setu Mewakili aja Bang ya Oke Bang Dengan respon dan sambutan Daripada pengurus Ketua DKM Dan jamaah yang ada di Agung Riklas Apa tanggapan ini Bang? Pertanyaan dulu Kami dari perwakilan jamaah Jigil Kampung Setu Di Sosambilawang Sama tempat yang mengurung Ininya pesannya ya Luar biasa Luar biasa? Walaupun saya enak muda Baru gitu Oke Alhamdulillah Setu ini kan masih baru Baru ini Alhamdulillah Saya pribadi Sangat senang sekali Tetap bertahankan Takdir Oke Luar biasa Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada seluruh masyarakat warga lingkungan Kadipaten yang saya hormati dan yang saya banggakan Terkhusus buat kedua jamaah dikir Baik dari kampung Jibeka maupun dari kampung Setu Yang Alhamdulillah Pada hari ini Kita sama-sama ikut mensukseskan Peringatan hari besar Islam oleh Nabi Nabi Muhammad SAW Khususnya di lingkungan Kadipaten ini Dan Alhamdulillah kami atas nama mewakili daripada jamaah dikir al-istianah Kampung Jibeka Desa Waring Kurung Kecamatan Waring Kurung Merasa bunga Merasa bangga Karena mulai dari datang saya telah diberikan penghormatan Yang begitu luar biasa oleh panitia Sambutan yang daksat ya Daksat luar Terbiasa Bahkan dari itu setelah itu saya diberikan sarapan Sarapannya nikmat sekali Dan Alhamdulillah setelah itu Menjelang dohor Surat perjamah Kita juga dijamu untuk santap siangnya Jadi Poin saya adalah Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Khususnya buat warga masyarakat lingkungan Kadipaten Telusrah maju Terulah sejaya Mari kita kibarkan bersama bendera Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Ta'fir Oke sahabat Lukas TV Demikian yang bisa kami sampaikan Di Masjid Agung Aiklas Kadipaten Tentunya nanti rangkaian acaranya ada Pak Panjang Mulutan Yang akan Sampai ke titik lokasi Ke Waring Kurung Demikian sahabat Lukas TV yang bisa kami sampaikan Sampai jumpa Sampai jumpa kers Terima kasih.